Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko ya Kali ini saya akan menunjukkan HTB yang beda model ya Jadi ada beberapa model Yang memang perlu kita Perhatikan penanganannya ya Modifikasinya, perlu hati-hati ya Jadi kebetulan saya Ada dua model ya, kalau yang ini Gak ada masalah ya teman-teman Ini gak ada masalah, karena ini memang modelnya Sudah Sudah bagus ya Jadi sudah kita tinggal pakai saja Tinggal disolder saja Jadi kalau yang ini modelnya sudah Cukup memanjakan ya Jadi kita tidak perlu solder Banyak ya Cukup satu pin, satu pin Dan sudah ada Jalurnya, jadi kita tinggal cukup solder Satu pin, satu pin ini di pin 45 dan 78 Ini sudah dimanjakan banget Jadi kita tidak ada masalah ya Dengan HTB kita ya Jadi kalau kita tes Ya ini ada adapter 5V ya Saya menggunakan adapter 5V Bekas total link Jadi gak perlu lagi Nanti Gak menggunakan Jadi yang ini tidak menggunakan step down ya Karena tidak menggunakan step down Jadi kita harus menggunakan adapter yang 5V Ya kita coba Kalau yang ini ya Ini kita coba Nah ini menyala dengan normal ya Untuk LAN nya Kita tidak tes untuk FO nya Sedangkan ini ada model yang berbeda ya teman-teman Ini modelnya ada Di coating warna putih ya Seperti ini Jadi Ini sebenarnya gak sembarangan seperti ini Harusnya kita lihat dulu ya Nah ini karena Karena kemarin buru-buru menyolder ya Samain aja dengan model yang ini Ya tetapi ternyata pada saat kita tes Ini saya tes Ini tidak ada nyala sama sekali teman-teman Ya Mati ya Ini mati Kenapa bisa seperti ini ya Nanti kita coba Bersihkan ini yang putih-putihnya Apa yang terjadi ya Kok gak bisa ya Biasanya Ada jalur di pin 5 dan 7 ini ya Biasanya ada Jadi itu yang membuat HTB ini gak mau menyala Ya Dan Perlu kita ketahui juga disini nanti ada Tidak ada jalur Jadi seharusnya kita solder semuanya saja Ya Jadi kita sambung Kita jumper antara 7, 8 dan 4, 5 Seharusnya seperti itu ya Ya jadi nanti kita lihat lagi ya Nah jadi pin 7, 8 Ya Dan 4, 5 ini Nanti harusnya disambung ya Coba kita kerok dulu ya Kita cabut dulu ini Solder yang sebelah sini Biar agak mudah untuk Mengeroknya ya Kita cabut dulu Nah Ini cabut semua saja gak apa-apa lah ya Jadi biar kita kelihatan bersih Biar kita tahu ya Kita kerok ya teman-teman Biar ketahuan ya Ini benar-benar ada Ininya gak ya Ada jalur Sini ya Nah lihat teman-teman Ada tembaganya nih Ya kan Ada tembaganya dia Ya ada tembaganya nih Kita bersihin aja Ini cat warna putihnya kita bersihin Biar ketahuan Ini saya bersihin sambil Duduk aja ya Biar ketahuan Oke mungkin sedikit aja ya teman-teman Ini bisa dilihat ya Bisa dilihat bahwa Di sini tuh ada tembaga Jadi di bagian sini tuh ada tembaga Kelihatan gak ya Di antara pin 5 dan 7 ini ada tembaga ya Dan antara pin 7 dan 8 ini gak ada Justru gak ada Jadi Percuma ya kalau kita cuma nyolet 1 aja Jadi harus di jumper dua-duanya nih ya 7 dan 8 dan Sama ya 45 pun tidak ada ya disini Di 45 itu gak ada juga Jadi harus di jumper dua-duanya Oke ya jadi seharusnya kita coak yang disini Dan disini di jumper Nah itu untuk yang model seperti ini Jadi kalau ada teman-teman yang masih Nanya kok mati ya Kok dicolok malah mati ya Setelah di modif Ya baik modif yang pakai step down Atau yang tidak menggunakan step down ya Ini perlu Diperlakukan bahwa Di sebelah sini harus dicowak ya Di sini harus dicowak Dan yang 7 dan 8 dan 45 Harus kita jumper Oke ya Mari kita coba coak ya Oke ya Oke teman-teman Ini sudah saya coak ya Sudah saya coak Sudah tidak ada tebaganya lagi Sekarang kita solder Jadi kita jumper ya Pin 45 dan 78 disatuin Um Um baru kita solder kembali ya kabelnya ini positif positif disini ini satunya negatif negatif sebelah sini ya negatif negatif sebelah sini oke oke ya sudah nempel semua ya oke kita sekarang kita coba tes ya hasilnya seperti apa ya kalau kita tes apakah menyala atau tidak ya sekarang sudah disolder kembali ya dan di jumper pin 45 dan 78 nya sudah dicuak untuk di pin yang menghubungkan pin 5 dan 7 nah lihat teman-teman ya sekarang sudah bisa menyala normal ya jadi itulah yang sebenarnya yang membuat masalah ya pada saat kita memodifikasi model HDB yang seperti ini ya tidak yang seperti ini ini langsung saja disolder ya cukup sederhana dan kalau kita menemukan yang model seperti ini ya harus dibakukan seperti tadi ya mungkin kalau yang sudah dibikinin sudah dicuak ternyata masih mati ya berarti memang sudah konslet ya di HDB nya mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terima kasih dan jangan lupa yang belum subscribe ya subscribe dulu tekan tombol lonceng dan like comment and share terima kasih jumpa lagi di next video sub indo by broth3rmax